yo what's up you guys kembali lagi di oza channel channel yang bahas apa aja suka-suka gua yang punya sebelum kita mulai gue mau melakukan mini survei dulu nih diantara kalian semua apakah ada yang pernah merasakan insomnia gue yakin banyak ya buat yang gak tahu insomnia jadi insomnia itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat tidur dengan baik hal ini dapat diakibatkan karena pengaruh depresi efek kurang olahraga penyakit kronis overthinking atau akibat obat-obatan tertentu gue juga pernah merasakan yang namanya insomnia jujur itu nyiksa banget secara karena pada dasarnya istirahat itu merupakan kebutuhan setiap manusia dan ketika lo insomnia lo itu bakal kesulitan untuk memberikan badan lo istirahat yang cukup impasnya adalah karena lo insomnia lo itu tidurnya bakal kemalaman besoknya lo bangun kesiangan dan sambil lemes malamnya lo bakal susah tidur lagi dan begitu terus seterusnya takko pasti bakal error maksimal kenapa gue disini bahas-bahas insomnia itu karena tokoh dalam film demat sinis ini memang tidak pernah tidur selama bertahun-tahun penasaran sama filmnya yuk kita cek review film demat sinis ini bareng-bareng here we go film demat sinis ini bercerita tentang seorang pria bernama Trevor Resnick yang mengidap insomnia akut selama bertahun-tahun insomnia yang diidapnya benar-benar mempengaruhi kehidupan Resnick insomnia ini setidaknya telah membuat badan Resnick menjadi sangat kurus Resnick digambarkan memiliki pekerjaan sebagai buruk atau teknis mesin sehari-harinya ia selalu berkutat dengan mesin yang agak di pabriknya hari-hari berjalan dengan normal hingga Resnick menemui orang asing yang bernama Ivan Ivan yang mengaku pekerja baru membuat Resnick bertanya-tanya dan membuat Resnick kepikiran Resnick pun yang penasaran dengan Ivan akhirnya terus memikirkan Ivan dan membuatnya tidak fokus hingga suatu ketika Resnick dimintai oleh rekannya untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya Resnick yang tidak fokus karena terus mematau Ivan membuatnya tidak sengaja menyalakan mesin yang ada di dekatnya Resnick pun panik dan tidak dapat mematikan mesin tersebut sehingga tangan dan pekerjaannya pun terpotong dan membuat Resnick panik setengah mati Resnick pun dipanggil oleh atasannya untuk menceritakan kronologinya Resnick mengatakan bahwa ia terganggu oleh orang baru yang bernama Ivan namun setelah pertemuannya dengan Ivan banyak hal-hal aneh dan buruk yang terjadi pada Resnick mulai dari kecelakaan yang membuat manak-manak terpotong gambar sticky notes yang tiap hari berganti sendiri hingga pertemuannya dengan salah satu waitress yang membuatnya semakin pusing bukan kepalang hal itu terus terjadi dan di akhir kita disembuhkan plot list menarik yang mungkin tidak kita duga-duga untuk lebih jelasnya lo bisa tonton aja film The Machinist ini disini gue akan review film ini dari sudut pandang gue film The Machinist yang rilis di tahun 2004 ini memiliki genre psikologi thriller film ini juga dibintangi oleh Christian Bale yang memerahankan Trevor Resnick for your information di dalam film ini Christian Bale benar-benar harus menguruskan badannya dan tidak menggunakan CGI sama sekali sebagai perbandingannya lo bisa lihat foto berikut ini di dalam film ini gue sangat mengapresiasi dan menyukai acting Christian Bale di dalam film ini totalitas yang dimiliki Christian Bale benar-benar membuat film ini sangat menarik untuk ditonton dan kesan orang insumnya pun dapat di deliver dengan baik tone yang dimiliki film ini juga sangat dark dan membuat film ini sesuai dengan gendernya dalam film ini juga gue yakin lo bakal ngerasa deg-degan dan juga kebingungan akibat dari alur cerita yang disuguhkan film ini scene paling menegangkan menurut gue ada pada saat Resnick tidak sengaja menyalakan mesin di pabriknya dan membuat lengan rahan kerjanya putus karakter Ivan juga cukup membuat gue deg-degan dikarenakan senyum creepy dan juga perlakuan mencurigakannya yang membuat Resnick bertanya-tanya so overall film ini sangat gue rekombinasikan untuk lo yang suka film psikologi thriller atau misteri yang memang cukup menegangkan so rating kita untuk film demajinis ini adalah 4 dari 5 so mungkin segitu aja review dari OZA channel kali ini thanks for watching don't forget to like, subscribe dan jika lo ingin request film untuk di review bisa tinggalkan jejak di kolom komentar and I'll see you in the next video thank you selamat datang Terima kasih telah menonton